Kita enggak perlu pakai air putih ala-ala dukun Kristen. Air putih didoakan dalam nama Yesus, diminumkan supaya sembuh. Itu media. Apa bedanya dengan dukun? Kita enggak perlu. Kita gagekan dan marifat. Pikirannya berkuasa. Pikiranmu itu adalah manifestasi rohmu. Kalau rohmu busuk, pikiranmu busuk. Rohmu suci, pikiranmu suci. Jadi kalau tiba-tiba di pikiran ada piktor, pikiran kotor, pikiran mesum, dan sebagainya. Termasuk yang jahat ya, pikiran membunuh. Nah berarti itu roh. Ada roh di otakmu. Roh lain yang memberimu inspirasi. Dosa-dosa. Nah ini cara kita mengenali roh filosofi itu. Tiba-tiba muncul di pikiran. Makanya ada beberapa pasien El Sadik bilangnya, saya tidak bisa mengendalikan pikiran saya. Nah itu salah satu bentuk yang kelihatan, yang bisa diomongkan ya. Jadi, kalau kita di level ini, kita bisa bedakan. Pikiran sendiri pun kita bisa telah. Saya, ini pikiran jiwa nih, manusia asli saya. Atau pikiran roh. Nah pikiran roh itu kan ada dua, roh Tuhan atau setan. Sama-sama mendakwa dosa. Kalau pikirannya Tuhan, ayo bertobat. Pengakuan dosa. Ikut pelepasan. Kalau setan, oh kamu memang berdosa. Tidak pantas kamu jadi anak Tuhan. Masih banyak dosa. Nah gitu omongannya setan. Eh lah, paling kamu kalah. Nah gitu. Jadi, meremehkan mencemooh. Ini pikiran-pikiran mencemooh itu rata-rata setan. Tuhan tidak pernah setau saya, dari pengalamannya. Kalau itu bisikan roh hudus, pasti menuntun kepada solusi. Kalau bisikan setan, sama-sama membahas dakwaan, setan akan menjerumuskan, mencemooh gitu ya, membully setelahnya, bahasanya sekarang. Kalau Tuhan tidak pernah membully, tapi mengajak bertobat dengan pengakuan dosa. Aku dosamu. Bisa 5.9.1 Kalau kamu berdosa, Tuhan tidak bisa menolong. Gitu. Itu bedanya. Di level hakikat kita bisa mengerti. Kalau kita masuk di level yang dua tadi, membangga-banggakan, apa, bukan kerohanin. Membangga-banggakan bentuk-bentuk kejiwaan Kristen. Entah rajin. Pokoknya istilahnya rajin-rajin-rajin. Disipin-disipin-disipin. Devosi-devosi-devosi. Itu belum. Itu levelnya Kristen mainstream ya. Belum masuk levelnya El Satik. Itu pemuritan dasar. Pemuritan dasar itu bentuk. Kayak ngajari anak TK. Ngajari berdoa. Nanti kalau kamu dewasa, doa itu tidak gini. Anak-anak dihajar di doa itu, apa? Tangan melipat. Ini sekolah minggu ya. Tangan melipat, tutup mata. Doa itu tidak di level kedewasan hakiki. Bukan seperti itu. Berdoa itu sambil ngobrol bisa. Saya ngobrol dengan teman-teman, saya bisa berdoa. Punya dua pribadi. Jiwa dan roh. Jiwaku ngomong ke kalian, rohku berdoa kepada Tuhan. Itu bisa. Kalau belum bisa, berarti belum level hakikat. Jadi ngomong ke manusia, sambil ngomong ke Tuhan, bareng bisa. Jadi kadang ngobrol dengan orang, tiba-tiba Tuhan ngomong ke roh saya. Ini. Terus itu memberi saya inspirasi bagaimana ngomong ke manusia di depan saya. Itu nanti dipakai dalam melayani cemaat. Jadi kalau teman-teman yang belum berbuah dengan jiwa-jiwa, jadi belum ini. Harus punya pengalaman pemisahan. Jiwa dan rumah harus terpisah. Nanti kalau di rohmu ini sudah terpisah, kamu nanti melihat dirimu yang kejiwaan itu kayak pribadi yang lain. Ini cengeng sekali ini diri saya. Saya biasa begitu mas doa sewaktu. Ya lumayan. Jadi kalau sudah terbiasa dengan kontemplatif, karena saya dulu ya SMA itu kontemplatif. Mulainya ya. Jadi memang agak beda bentuknya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan kontemplatif, nanti akan lebih enak menggunakan doktrin El Saddiq lebih enak. Jadi kamu santai gitu. Jadi kalau dituduh dengan berkaitan dengan kerohanian, tanda petik dari Kristen Mainstream, nyantai sekali. Apakah tentang ibadah gereja? Apakah tentang ibadah pribadi di rumah? Apakah dengan pelayanan? Saya biasa dibully. Sampai sekarang beberapa teman lama saya tidak percaya saya diutus Tuhan. Ya fan-fan saja. Masih membuli juga. Dia omongkan di belakang juga ada. Yang mulai respect juga ada. Ya tidak masalah gitu. Tapi ada juga yang berkomentar, kok ini El Saddiq berkembang ya. Dulu kakak rohani saya gitu. Jadi saya punya dua kakak rohani. Satu... Dulu awalnya mereka sama-sama enggak cocok gitu. Tapi ada satu yang mulai mendukung, satunya tidak. Jadi awal-awal saya dulu yang nomor satu ini bilangnya yang mungkin meremehkan gitu ya. Oh, kamu hanya belajar dari Wikipedia ya. Ya sebagian Wikipedia. Tetapi kan saya belajar bahasa asli gitu ya. Jadi lebih heterogi. Satunya menantang gitu. Kamu enggak mungkin diutus Tuhan dan sebagainya. Walaupun secara personal kalau ketemu saya ya baik. Tapi secara konsep enggak terima belionya. Nah tetapi ketika terbukti dengan waktu sampai sekarang semakin jelas jejak-jejak ketuhanan Kristen di El Sadik ya makin jelas gue rasanya. Hanya memang bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Apalagi kalau lihat pelayanan saya keliling gitu. Wah ada orang bingung ini Kristen-nya di mana. Ya kan enggak mungkin dokumentasinya saya share publik ya enggak mungkin. Hanya internal kita saja. tapi kalau yang mengikuti pasti sadar gitu ya apa yang saya lakukan. Terutama yang offline yang ikut terjelang. Bagaimana prosesnya melawan setan secara langsung itu bagaimana. Ngalami kalahnya bagaimana. Ngalami menangnya bagaimana. Nah ini nanti termasuk dalam layanan ini apa kebanggaan lahirnya saya dalam melayani Tuhan itu nanti akan jadi poin penting berkaitan dengan kuasa. Bagaimana kita berkuasa atau berhasil gitu ya ternyata tidak berdasarkan kemampuan saya.